7. Pedang 3. Ruyung Jelit 2. Kedudukan Siow Siang Bun Lok Tengkok dalam bulim tentu saja tak dapat disejajarkan dengan Jip Kiam Sampian, oleh sebab itu dengan perasaan apa boleh buat dia harus merendah diri dan berharap tiap masalah bisa diatasi secara baik-baik. 7. Tiba-tiba Leng Coa Maokau mendengarkan kepala dan berpekih keras, suaranya melengking menusuk pendengaran. Siow Siang Bun Lok Tengkok melengak bingung. Sin Piau Kek juga memandang ke arah tokoh yang amat tenar namanya dalam dunia persilatan ini dengan sinar matuk keheranan. 8. Mendadak suara pekihkan itu terputus di tengah jalan, lalu dengan suara yang tajam Maokau berseru, bagus sekali. Bagus sekali ia berpaling dan memberi tanda kepada rekan-rekannya yang selama ini membungkam. 8. Kemudian katanya lagi, saudara, lihatlah akanku beri sedikit hajaran KDP orang-orang ini, sejak peristiwa di Hian Nisan dulu, tanpa terasa Leng Coa Maokau telah menjadi pemimpin kelompok Jip Kiam Sampian, sebaliknya kedudukan pasan Kiam Kek Liuhu Beng malah menyurut paling buncit. Baru selesai dia berkata, dengan suatu gerak cepat Leng Coa Maokau melolos ruyung lemasnya dari pinggang, sekali disentakan, ujung ruyung bergetar membawa denging tajam. Karuan Siow Siang Bun Lok Tengkok dan Sin Piau Kek Tsubong pengsamat terkejut, mereka tak menyangka Leng Coa Maokau bakal melolos senjata untuk turun tangan kepada mereka. Bukan cuma setahun lo tengkok berkecimpung di ujung golok, tak sedikit pula ia menghadapi kasus semacam ini, dengan menahan diri tegulnya, mau tai hiap ada apa ini air muka Leng Coa Maokau sedingin es mendadak ia menyerang, dengan jurusin kau jutin, ular sakti keluar dari mega, ujung ruyung langsung menutup jalan darah Kibun Hiap pada dada sebelah kanan Siow Siang Bun Lok Tengkok. Siow Siang Bun terkejut dan buru-buru menyurut ke belakang, untung dia sudah turun dari kodanya dan bisa bergerak lebih lincah, ketika serangan tersebut dapat dihindarkan secara mudah, dalam hati dia berpikir, ternyata kehebatan Leng Coa Maokau juga cuma begini saja siapa tahu, belum lenyap ingatan tersebut, bayangan ruyung menyapu tiba pula ke atas kepalanya. Hal ini membuatnya terkejut dan cepat menghindar ke kiri. Bagaikan bermata saja, tiba-tiba ruyung juga berbelok ke kiri. Siow Siang Bun hanya merasakan iganya kesemutan, terdengar Maokau mendengus dan robohlah dia terkulai. Sin Piau Kek Cicong yang membentak, tangannya terayun ke depan, tiga titik senjata rahasia serentak menyambar ke muka secepat kilat. Ilmu Yitz Jiu Sem Piau, satu tangan tiga Piau, memang merupakan kepandayan andalan Sin Piau Kek, tubuh lawan bagian atas, tengah dan bawah sekaligus terkurung di bawah cahaya senjata rahasianya. Dengan jurus andalan Yitz Jiu Sem Piau ini entah sudah berapa banyak pertarungan yang pernah dihadapi Sin Piau Kek, tapi dalam pandangan Leng Coa Maokau kepandayan ini ibaratnya permainan anak kecil. Setelah melukai Siow Siang Bun, tanpa berpaling Leng Coa Maokau memutar ruyungnya dan merontokkan ketiga batang senjata rahasia andalan Sin Piau Kek Cicong yang dengan mudah. Suasana menjadi gaduh setelah para anggota perusahaan Piau Kek melihat Piausu mereka terluka. Maka para pejalan kaki di sekitar sana pun tak menduga bakal terjadi pertumpahan darah, bahkan Piausu dari Ceng Bu Piau Kek sama terluka, beberapa orang yang takut urusan buru-buru mengambil langkah seribu. Di antara pekikan manusia yang panik dan ringkik kuda yang ramai, jalan raya menjadi macet. Dengan angkul Leng Coa Maokau memandang sekejap sekeliling tempat itu, mendadak dia larikan kudanya ke depan. Sin Piau Kek bermaksud mengalanginya. Sambil tertawa dingin, Leng Coa memutar ruyungnya, dan mendamprat, kau cari mampus ruyung berputar, sampai di tengah jalan tiba-tiba berubah tegak dan menutup. Jurus serangan yang aneh ini membuat Cicong yang yang pada dasarnya memang kurang kuat menjadi gugup. Dia ingin melompat turun dari kudanya untuk menghindari serangan itu, sayang kemampuannya masih selisih jauh bila ingin menghindari serangan Leng Coa Maokau tersebut. Baru sebelah kakinya bergeser, kuda tunggangannya ketakutan dan kabur dengan menyeret tubuhnya yang tergantung di pelana, batu kerikit di tanah segera menimbulkan banyak luka pada tubuhnya. Leng Coa Maokau tidak berhenti sampai di situ saja. Tiba-tiba ia melambung ke udara meninggalkan kudanya, dia melayang ke depan dan hinggap di atas kereta barang yang pertama. Sambil membentak, telapak tangan kirinya yang tajam bagaikan golok itu membacok ke bawah, krek, peti uang yang berada di dalam kereta segera hancur berkeping-keping. Lantakan perak yang setiap kepingnya berbobot 50 tahil itu segera berceceran di atas tanah. Di balik terik metahari, uang perak itu memancarkan sinar menyilaukan mata. Sambil berdiri angker di atas kereta, Leng Coa Maokau tertawa terkekeh, serunya, semua uang ini adalah milik kalian pribadi, siapa menginginkan boleh ambil saja. Seraya berkata, ia menyapu pandang sekejap para anggota Piao Kiok, pekerja kasar serta pejalan yang menonton keramaian di tepi jalan. Pasan kiam kek berkerut dahi, dengan suara lantang cepat ia berseru, Mao Hyante, jangan gegabah sesungguhnya ia tidak mau ikut terseret ke dalam perkara ini, tapi ia pun tak mampu berbuat apa-apa untuk mengalangi perbutan Maokau itu. Dengan suara bangga, Leng Coa Maokau lantas berseru, Liu Totiang, lihatlah kehebatanku ini dengan suatu gerak cepat kembali dia melayang ke atas kereta yang kedua. Seperti juga perbuatan yang pertama, peti dibongkar dan uangnya dilemparkan ke atas jalanan. Tak selang berapa lama kemudian, 10 laksa tahil perak lebih yang dimuat belasa kereta besar itu telah dibongkar dan dibuang berserakan. Sinar perak gemerlapan menyilaukan Matt menciptakan pemandangan yang sukar dilukiskan. Ayo ambil! Ambil teriak Leng Coa Maokau dengan suara lantang, semua uang perak itu bagian kalian. Ruyungnya kembali diayunkan ke sana kemari membuat uang perak itu sama berterbangan kemana-mana, malah ada yang tercerai berai ke dalam semak belukar di tepi jalan. Uang memang gampang menggoyahkan iman manusia, apalagi berhadapan dengan uang perak sebanyak itu, daya tariknya tentu saja sukar ditolak oleh siapapun. Sepanjang hidupnya belum pernah pekerja kasar dan anggota perusahaan itu menyaksikan uang sebanyak ini. Meski mereka tahu uang sebanyak itu tak boleh diambil, tapi di bawah rangsangan sekuat ini, hilanglah kesadaran mereka. Tanpa berbicara serentak mereka menyerbu ke depan dan berusaha sebanyak mungkin mengumpulkan uang perak yang berserakan di depan matanya. Suasana kacau itu memancing gelak tertawa Leng Coa Maokau yang penuh perasaan bangga melihat titik kelemahan watak manusia, ialah peristiwa yang paling mengembirakannya. Ruyung diputar lagi di udara sehingga berbunyi menggelegar. Para pekerja dan anggota perusahaan pengawal yang berhasil mengumpulkan uang perak bagaikan kelinci yang baru berhasil mencuri wortel di kebun orang segera melarikan diri. Para penonton keramaian di tepi jalan yang menyaksikan kejadian ini, serem tak ikut menyerbu pula untuk berebut rejeki nomblok itu. Dalam sekejap suasana menjadi kacau balau bagaikan segerombolan anjing liar yang sedang berebut tulang. Pasan kiam kek liuh hubeng berkerudah rapat-rapat, ia menghela nafas dan menyesali watak manusia yang begitu rendah. Tiba-tiba sorot matanya tertuju pada seorang pemuda sastrawan yang berjubah biru yang sudah luntur warnanya, orang itu berdiri di antara kerumunan orang banyak tanpa bergerak. Terhadap uang perak yang berserakan di hadapannya, melirik sekejap pun tidak. Seakan-akan benda itu adalah barang kotor yang enggan dilihatnya. Sikap semacam ini betul-betul amat menyolok dalam suasana semacam ini. Satu ingatan segera terlintas dalam benak pasan kiam kek liuh hubeng. Ia melarikan kodanya menghampiri sastrawan itu, tegurnya, tidak tertarikan Anda untuk turut mendapatkan rejeki sebagai seorang terpelajar, nada ucapannya kepada sastrawan ini kedengaran halus dan sopan. Sastrawan muda itu tampak melengak, jawabnya dengan serius, rejeki tidak halal jangan diambil, meski orang bodoh. Tapi ajaran Nabi tak berani ku lupakan, diam-diam pasan kiam kek liuh hubeng manggut-manggut memuji, serunya dengan gembira, kau memang seorang bijak. Setelah mengamati sekejap pakaian si sastrawan yang lusuh, tiba-tiba katanya lagi, maaf, ada sepatah kata hendak ku sampaikan kepadamu. Setelah berhenti sejenak, lalu ia melanjutkan, kau masih muda dan gagah, ibaratnya naga dari manusia. Bila mau belajar silat miscaya besar harapan akan berhasil. Bila kau berminat, dapat ku carikan guru pandai untukmu. Sebagai seorang lelaki gagah, tidak sayangkah bila dirimu akan dimakan usia dengan tiap hari hanya terbenam di tengah buku sastrawan muda itu termenung, lalu melirik sekejap ke wajah pasan kiam kek, kemudian jawabnya dengan nyaring, perkataan tot yang memang beralasan, sepantasnya harus kuturut. Tapi aku masih ada orang tua di RMH, aku tak dapat berpisah dengan mereka, mendadak ia mementangkan matanya lebar-lebar. Dengan sikap gagah dia melanjutkan, apalagi bila berhasil dalam sastra, rasanya belum terlambat untuk belajar pedang. Sebelum aku sukses dalam pelajaran, urusan yang lain lebih baik jangan dibicarakan dulu, mendengar perkataan itu, pasan kiam kek liuhu beng manggut-manggut. Ia amat tertarik oleh kegagahan pemuda ini dan berniat menerimanya menjadi murid. Tapi setelah mendengar perkataan orang, walaupun dalam haid merasa sayang, ia tak berani lagi memaksa orang. Dengan wajah berseri, katanya lagi kepada sastrawan itu dengan tertawa, tak akan kupaksa dirimu, bila ada jodoh semoga kita dapat bersua lagi, hari ini titik. Tanda petik. Belum selesai dia berkata, tiba-tiba lengco ama okau melayang datang. Sambil tertawa ia berseru, liutot yang, coba lihat. Bukankah tindakanku ini cukup memuaskan ketika melihat sastrawan muda itu, tanpa terasa ia bertanya, siapakah orang ini dengan perasaan muak, sastrawan muda itu melirik sekejap ke arahnya. Dahinya berkerut hingga tampak lekukan yang dalam. Setelah menjurah kepada pasan kiam kek, ia lantas membalik badan dan pergi. Pasan kiam kek tersenyum. Jawabnya kemudian, dia adalah putra seorang temanku, tak kusangka sekarang sudah sebesar ini, walaupun lengco ama okau merasa curiga, namun ia pun tidak memikirkan persoalan ini. Dengan gembira lengco ama okau memuji perbuatan sendiri. Sesungguhnya dia bukan seorang yang suka pamer, sebab dia adalah seorang yang licik dan culas. Tapi sekarang ia terlampau girang atas apa yang barusan dilakukannya. Sebab itulah tindak tanduknya menjadi sedikit di luar kebiasaan. Pasan kiam kek menanggapinya dengan tak acuh, ketika berpaling kesana dilihatnya hanya siow siang bun saja yang berbaring di situ dengan tubuh lemas. Itu berarti semua uang yang berceceran di tanah telah disikat orang hingga bersih. Sedang orang-orang yang menyikat uang kini sudah angkat langkah seribu dan entah kemana perginya. Pasan kiam kek tersenyum kecut, ia memutar kodanya dan berseru sambil tertawa, Mari kita pergi ya, tempat semacam ini memang makin cepat kita tinggalkan semakin baik. Sambung leci kiam tia hang setelah memandang peti yang hancur di tanah. Kita masih asing dengan wilayah Kang Lam, kesulitan yang bisa dihindari lebih baik dihindari saja. Wan yang siang kiam biasanya tinggal di daerah utara, daerah Kang Lam hampir tak pernah dikunjunginya. Dengan rasa puas lengco ama okau lantang menanggapi, Betul, betul, mari kita pergi saja ia maju ke depan dan menemdang tubuh siow siang bun lo tengkok yang masih tergeletak di tanah itu. Lo tengkok sadar kembali dari pingsannya. Tadi jelas darahnya tertutup, setelah menarik napas panjang. Ia merasa tenggorokan seperti tersumbat. Setelah meludah ia baru merasa lega, ketika membuka matanya, Dilihatnya lengco ama okau sedang memandangnya dengan senyuman aneh. Ia merangkak bangun sambil mengendurkan otot-otot tulangnya, Tapi belum lagi berjalan mendadak lengco ama okau melompat ke depannya. Ruyung menyabas ke mukanya. Siow siang bun yang baru saja menenangkan diri jadi kaget pula, Seketika dia seperti lupa ilmu silatnya sendiri. Begitu desing angin menyambar tiba, Kakinya menjadi lemas dan sekali lagi ia jatuh ke tanah. Sesaat itu dia tak mampu merangkak bangun kembali. Sambil menarik muka, lengco ama okau membentak, Ayo jawab, apakah sekarang cingpeng kiam song lengkong berada di lemkeng? Pasan kiam kek menghela napas, pikirnya sungguh keji orang ini, Rupanya ia bermaksud melakukan pembunuhan habis-habisan, Siow siang bun tampak sangsi, Tiba-tiba ujung ruyung ma okau menyambar lagi sehingga meninggalkan goresan panjang pada wajahnya. Rasa sakit tak terkatakan sehingga mencucurkan air mata. Cepat jawab hardik lengco ama okau lagi, Mencorong bengis matanya, Sampai pasan kiam kek juga merasa bergidik. Padahal sampai detik ini lho tengkok belum tahu untuk apa mereka mencari cingpeng kiam, Dan mengapa mereka melakukan pemegalan di tengah jalan. Karena itulah ia pun tidak menganggap serius peristiwa ini, Katanya kemudian, Sudah lama song lo ciam pu hidup mengasingkan diri, Bulan yang lalu memang keluar gunung satu kali, Tapi sekarang mungkin sudah pulang. Beliau jarang keluar rumah, Mimpi pun ia tak menyangka ada maksud lengco ama okau melacak jejak cingpeng kiam untuk melaksanakan tindakan kejinya. Demikianlah, Setelah mengetahui berita pasti tentang cingpeng kiam song lengkong, Lengco ama okau segera melanjutkan perjalanannya. Senja itu mereka bersembilan tiba di kota Lamkeng. Setelah masuk lewat pintu gerbang sui sabun mereka langsung menuju ke kuil hujubyo di tepi sungai Huai, Degan tampang mereka bersembilan yang dingin seperti es, Sesungguhnya sangat tidak cocok mendatangi tempat berpesiar yang termasuhur itu. Di sekitar kuil hujubyo banyak terdapat rumah makan. Mereka bersembilan merasakan rombongannya terlampau besar dan agak menyolok, Maka setelah berunding mereka putuskan membagi diri menjadi tiga kelompok. Wan yang siang kiam dengan pek pohoi loa menuju ke rumah makan lo ceng hin di ujung jalan. Jit seng tian tu tiongki dan Lengco ama okau serta co jiusin kiam ting hai menuju ke rumah makan cuwi guat la di ujung selatan jalan. Sebaliknya pasan kiam kek liuhu beng dan ongit peng yang cacap dan ongit beng mencari makanan sayur. Betul juga, setelah memecahkan diri menjadi beberapa kelompok, Kehadiran mereka tidak begitu menyolok. Apalagi rumah makan itu berdekatan letaknya. Andai kata terjadi sesuatu tidak. Sukar untuk mengadakan kontak. Di samping mereka memang tak acuh terhadap kejadian yang mungkin menimpa mereka. Pasan kiam kek dengan jubah pertapanya dan menyandang pedang di punggung, Dandanannya pendeta bukan pendeta, preman bukan preman, Serta ongit peng yang lengan kanannya masih diikat dengan dua keping papan merupakan dua orang yang paling menyolok di antara mereka. Siapa tahu, sekitar hucu bio memang biasa penuh dengan manusia yang beraneka ragam, Sesungguhnya tak seorang pun yang menaruh perhatian terhadap mereka. Diam-diam pasan kiam kek tertawa geli, Pikirnya, tampaknya kami sendiri yang terlalu banyak curigahi yang itu adalah rumah makan yang khusus menjual sayur tak berjiwa, Tapi kebanyakan orang bilang sayurnya dimasak dengan minyak babi dan kuah ayam, Namun matlah, tak lihat, persoalan ini tak pernah diusut. Sayur yang dimasak dengan kuah ayam tentu saja sedap rasanya, Pantasi yang itu sangat laris. Di atas maupun di bawah loteng semuanya penuh tetamu. Ditambah lagi hiang itu punya suatu keistimewaan lain yakni kebersihan. Hal ini membuat tamunya lebih kerasan mengunjungi rumah makan tersebut. Ongit Beng duduk di hadapan pasan kiam kek. Baru saja mengangkat cangkir teh, mendadak terlihat air muka pasan kiam kek berubah. Cepat ia ikut berpaling. Tertampakang lantai hiap cing peng kiam song lengkong dengan senyum dikulung sedang menghampiri mereka. Serba susah perasaan pasan kiam kek. Sesungguhnya dia adalah sobat karib song lengkong. Telah belasan tahun mereka berkawan, mengangkat mama bersama, memperjuangkan keadilan bersama, maka ketika melihat tubuh cing peng kiam yang bertambah kurus, muka lesu, rambut juga tambah putih, tanpa terasa kekejian lengcoa maokau terbayang kembali dalam benaknya. Waktu itu masih ada beberapa jam sebelum maokau akan membantai cing peng kiam sekeluarga. Sekilas pandang pasan kiam kek melihat pula perubahan air muka kedua saudara ong yang tak tenang. Hal ini membuat hatinya tergerak juga. Dengan tersenyum song lengkong menghampiri mereka seakan-akan tak tahu apa-apa. Setelah tiba di samping pasan kiam kek baru menyapa, kebetulan sekali, sudah lama si Yau te tidak keluar rumah, tak taunya begitu keluar rumah lantas bertemu dengan saudara sekalian, suaranya, senyumnya masih dikenal baik oleh pasan kiam kek. Sedih hatinya. Tiba-tiba ia merasa tak enak atas perbuatannya sendiri. Tentu saja perasaan semacam itu tak diperhatikan song lengkong. Tanpa ragu ia duduk di samping mereka dan bersendagurau dengan Ho Siok Siang Kiam dan pasan kiam kek. Seakan-akan tak tahu ketiga orang di hadapannya datang ke situ khusus untuk merenggut jiwanya. Macam dua perasaan berkecamuk dalam hati pasan kiam kek, akhirnya tersisa semacam perasaan yang direnungkan berulang. Harusku beritahu padanya agar dalam beberapa jam ini ia melarikan diri, ketika melirik ke arah Ho Siok Siang Kiam, dilihatnya wajah mereka pun menunjukkan perasaan menyesal, bahkan sikapnya waktu berbicara pun tampak kikuk. Tapi, bagaimana caraku untuk berbicara demikian timbul lagi keraguan pasan kiam kek. Walaupun di luar mereka berempat masih berbicara dan bergurau, sedikit pun tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Tapi bila orang tahu hubungan mereka yang ruwet pasti juga akan merasakan betapa serba salahnya perasaan mereka. Terutama pasan kiam kek liuh hubeng, ia khusus datang ke Kang Lam untuk membunuh orang ini, tapi setelah bertemu mereka bergurau dan bercakap dengan santai, hal ini bukankah kejadian yang aneh sekali? Akhirnya pasan kiam kek mengambil keputusan, demi sahabat ia harus mengambil keputusan bulat, juga untuk pertama kalinya ia menyusun rencana jahat. Sekali lagi ia melirik hosok siang kiam, dilihatnya tangan Ong Nek Beng sedang meraba janggut sendiri dengan perasaan tak tenang. Sedangkan Ong Nek Beng dengan sumpit di tangan kirinya mengetuk pinggiran piring dengan perlahan. Tapi satu hal dapat dipastikan, rasa malu dan menyesal mereka sudah tidak setebal ketika Cing Peng Kiam muncul tadi. Diam-diam Ong Nek Beng menyepak kaki pasan kiam kek, sedangkan di luar ia masih mengajak Song Leng Kong berbicara ke sana kemari, sekalipun jelas pembicaraannya cuma basa basi belaka. Sekali lagi pasan kiam kek mengambil keputusan, ia berdiri dan diam-diam memutar ke belakang hosok siang kiam, sementara hawa murni disalurkan pada ujung jari tangan dibalik lengan jubahnya. Hosok siang kiam tidak menaruh curiga, berpaling pun tidak. Pasan kiam kek melirik sekejap ke sekeliling ruangan, lalu menghampiri kedua bersaudara itu. Perlahan tangannya menabok punggung kedua Ong bersaudara yang sama sekelai tidak siap itu. Andai kata saat itu salah seorang di antara kedua Ong bersaudara berpaling, mungkin keadaannya sama sekali akan berubah. Sebab keputusan yang diambil pasan kiam kek bukannya sama sekali tak tergoyahkan lagi. Ching pengkiam Song Leng Kong duduk berhadapan dengan Ong It Peng, maka posisi pasan kiam kek berdiri sekarang tak mungkin terlihat tanpa berpaling, sebaliknya ching pengkiam. Persis dapat melihat mimik wajahnya yang aneh di belakang hosok siang kiam, ia menjadi tercengang. Dengan cepat pasan kiam kek melancarkan serangannya, jari tangan kirinya menghajar chian kek biat di bahu kanan Ong It Peng, sedang jari tangan kanan menutup jalan darah chian kek biat di bahu kiri Ong It Peng. Sesaat sebelum kedua orang yang tertutup itu roboh, mendadak pasan kiam kek menahan bahu kedua Ong Bersaudara yang hendak roboh itu, sumpit di tangan Ong It Peng jatuh ke meja, kepala mereka pun terkulai ke depan. Bila tidak diperhatikan dengan seksama orang tak akan mengetahui perbuatan pasan kiam kek ini, malah ching pengkiam sendiri pun tercengang. Segera ia bangkit berdiri. Buru-buru pasan kiam kek mengedip metu dan memberi tanda, ujarnya, Saudara Lengkong, mungkin kedua Ong Bersaudara sakit. Setelah mencegah ching pengkiam bertanya lagi, ia menambahkan, ayolah kita bimbing kedua saudara ini pulang dulu dan mencarikan tabib. Sikap ini semakin menimbulkan kecurigaan ching pengkiam, tapi ia tahu perbuatan pasan kiam kek itu tak mungkin tanpa sebab. Maka sambil menahan rasa sangsinya ia melemparkan sekeping perak ke meja. Kemudian bersama rekannya memayang kedua Ong Bersaudara berlalu dari situ. Dengan pandangan heran para tamu lain memandangi mereka, tapi song lengkong cukup tersohor di kota Kiang Leng, maka tak seorang pun yang menaruh prasangka padanya. Keluar dari rumah makan hiang itu adalah jalan raya yang ramai, dengan memayang Ong Itpeng, buru-buru pasan kiam kek berjalan menuju keluar kota. Ching pengkiam tak tahan lagi rasa curiganya. Ia menegur, saudara Liu, apa yang terjadi sebenarnya nanti saja ku ceritakan, yang penting kita harus keluar dari kota lebih dulu, sahup pasan kiam kek. Ching pengkiam semakin curiga dan melanjutkan perjalanan. Tidak jauh mereka menyewa sebuah kereta koda dan menaikkan kedua Ong Bersaudara. Kusir kereta itu rupanya kenal Kang Lam Tai Hiap, segera tanyanya, hendak kemana Song Tai Hiap keluar sui sebun kata Song Lengkong. Dengan cepat kusir menutup pintu kereta dan segera melarikan keretanya. Pelahan berangkatlah kereta kuda itu meninggalkan kota. Setelah berada dalam kereta, ketegangan pasan kiam kek baru agak mengendur. Ia menghela nafas dan berbisik kepada Ching pengkiam, Saudara Song, kau sungguh gegabah. Setelah menghembuskan nafas, ia menambahkan, berapa lama jarak dari sini sampai di luar kota cepat sekali, saudara Liu. Sesungguhnya apa, saudara Song? Kembali pasan kiam kek menukas, apakah masih ada urusanmu di rumah yang tak bisa ditinggalkan sekali lagi? Ching pengkiam melengak. Pikirnya, aneh, kenapa ia melakukan perbuatan yang tak jelas tujuannya dan mengucapkan kata-kata yang tiada ujung pangkalnya ini sewaktu berpaling, dilihatnya air muka pasan kiam kek sangat prihatin. Maka ia pun menjawab, kebanyakan orang yang ada di rumah adalah sanak famili dekatku. Tiada urusan yang tak bisa kutinggalkan, Ai, mendingan kalau begitu, ujar pasan kiam kek sambil mengembus nafas lega. Ching pengkiam benar-benar tak tahan lagi, kembali ia berseru, saudara Liu, sebenarnya apa yang terjadi pasan kiam kek menghela nafas. Secara singkat dia lantas menceritakan segala seluk-beluknya. Untuk sesaat lamanya suasana dalam ruang kereta menjadi hening. Baik pasan kiam kek maupun ching pengkiam song lengkong sama tutup mulut rapat. Yang kedengaran cuma suara roda kereta yang menggelinding tiada hentinya. Ai, urusannya sudah kadung begini. Titik ching pengkiam menghela nafas sedih dan terharu. Ya, kini urusan sudah menjadi begini, sambung pasan kiam kek, kukira tiada care lain lagi yang lebih baik, saudara song. Kita sama-sama sudah tua, semangat orang muda sudah lama punah dari jiwa kita. Apa gunanya kita ribut dengan mereka hektometer? Aku justru tidak terima, seru ching pengkiam sambil memukul lutut sendiri dengan marah. Ingin kulihat, sampai dimanakah kelihayan lengco ama okau dengan komplotannya sesudah mendengus? Dia melanjutkan, apalagi urusan terjadi di keng lem, saudara Liu. Kau boleh cuci tangan, tapi aku harus beradu kekuatan dengan mereka, saudara song. Apa gunanya berbuat demikian pasan kiam kek menepuk bahunya? Kalau sampai demikian, dunia persilatan pasti akan gegir. Ia membuka jendela dan melongo keluar, rembulan dan bintang bertaburan di angkasa, suasana hening, kiranya kereta sudah berada di luar kota. Dengan perasaan yang gundah, kedua orang itu membungkam sampai lama sekali. Akhirnya pasan kiam kek berkata, walaupun kita berdua sudah menjelajahi seluruh negeri, hanya luar perbatasan yang belum pernah kita kunjungi. Sudah lama ingin kunikmati pandangan alam di gurun pasir. Saudara song, bagaimana kalau temani siaw teberpesiar kesana dengan rasa terima kasih song lengkong menepuk punggung tangan pasan kiam kek. Dari kejauhan berkumandang suara pekehkan burung. Angin malam berembus mengibarkan jenggot pasan kiam kek yang memutih. Di bawah cahaya rembulan, tampak kerut wajah pasan kiam kek tertera amat jelas sekali. Kita semua sudah tua keluh cing peng kiam sambil menghela nafas. Ambisinya yang berkobar seketika lenyap tak berbekas. Ia mulai menyesal. Menyesal telah mengikuti peristiwa di Bukit Hem Nisan Daulu. Ai, nasi sudah menjadi bubur, apa gunanya dipikirkan lagi gumamnya dengan sedih. Waktu itu pasan kiam kek sedang termenung mendengar gumaman tersebut. Ia mendungakan kepala dan bertanya, Saudara song, Apa yang kau katakan cing peng kiam tertawa, sahutnya, aku bilang, jika di kemudian hari kita bisa mengarungi gulun pasir bersama, betapa senangnya waktu itu, pasan kiam kek tertawa penuh pengertian. Tiba-tiba ia bertanya, bagaimana dengan kedua bocah si ong ini lemparkan saja dari kereta kan beres, sahut cing peng kiam dengan kening berkerut. Toh beberapa jam lagi jalan darah mereka akan bebas dengan sendirinya. Masa mereka tak bisa pulang sendiri? Benar kita liuhu beng dengan tertawa. Ia lantas membuka pintu kereta dan mendorong kedua orang itu, beluk, beluk, hosok siang kiam didorong keluar kereta. Agaknya seng kusir mendengar suara itu, sambil berpaling tegurnya lantang, seng ya, apa yang terjadi oh, tidak apa-apa, sahut cing peng kiam dengan tertawa. Sesudah termenung sebentar, kusir itu kembali bertanya, cuon berdua hendak kemana cing peng kiam termenung sejenak, sahutnya kemudian, jalankan saja keretamu ke depan. Fajar tiba nanti, sampai di mana waktu itu disana juga kami akan turun, buru-buru kusir itu mengiakan. Tiba-tiba pasan kiam kek merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah bungkusan, lamat-lamat di atas bungkusan masih kelihatan ada noda darah, ujarnya kemudian, sisa tulang siutok juga tak ingin ku simpan terus, sambil berkata, ia melemparkan buntalan itu keluar kereta. Menyaksikan kejadian itu, cing peng kiam berkerut kening, ia berbisik, kenapa kau buang tulang orang di tempat terpencil semacam ini tapi kemudian dengan menghela nafas, sambungnya lagi, semoga siutok tak punya keturunan, kalau tidak, dendam sedalam lautan ini bagaimana caranya menuntut balas terbayang betapa sisa tulang siutok masih tertumpuk dalam rumahnya, timbul perasaan menyesal dalam hatinya. Seng Heng, tulisan 10 tahun kemudian dengan darah membayar darah apakah tulisanmu tanya pasan kiam kek tiba-tiba. Cing peng kiam song lengkong menggeleng kepala, ia tidak menjawab pertanyaan itu, seakan-akan di dalam hati sedang memecahkan sesuatu masalah pelik. Suara roda kereta terus berputar. Kuda yang meringkik makin lama semakin jauh dan lenyap dalam kegelapan titik musim gugur telah lalu, musim dingin dengan siang hari yang semakin pendek menyusul datang. Hari berubah semakin hening dan sepi. Ma Opin yang cantik merasa kesetian dan sedih. Bunga salju bertebaran di luar jendela. Ia membuka daun jendela dan membiarkan bunga salju melayang masuk. Meski udara sangat dingin, tapi ia rela membiarkan tubuhnya tersiksa. Dengan tubuh tersiksa ia baru merasakan berkurangnya siksaan batin. Seorang nyonya muda jangkung mendorong pintu kamar dan berjalan masuk. Pada tangannya membopong seorang bayi. Sambil tersenyum katanya, Adik Ping, baik-baikahkah selama ini ia memandang bunga salju di luar jendela, kemudian dengan sedih katanya, entah bagaimana jadinya dengan toa komu itu. Tahun baru sudah hampir tiba dan ia belum juga pulang, Ma Opin cuma tersenyum dan tidak menjawab pertanyaannya. Nyonya muda itu berjalan mondar-mandir dalam kamar, kemudian desisnya, Oh, sungguh dingin. Ia mendekap bayinya dengan kencang, kembali katanya, Adik Ping, kau harus baik-baik menjaga diri. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Persoalan apapun harus kau tunggu sampai orok dalam perutmu itu lahir lebih dulu, mengerti tahu, Enso. Terima kasih Ma Opin mengangguk. Sambil tertawa, nyonya muda itu berjalan keluar. Tiba-tiba bayinya menangis, dengan penuh kasih sayang ditimangnya bayi itu sambil berbisik, Jangan menangis, Nak, ayahmu sebentar akan pulang, setelah berpaling dan tertawa kepada Ma Opin, alau ia meninggalkan kamar itu. Ma Opin menutup pintu, lalu sambil memandang wajah sendiri pada cermin, ia geleng kepala beberapa kali. Inikah wajahku? Makin hari makin layu? Ia membalik badan sambil tertawa getir. Memandang pinggang sendiri yang kian membesar, ia menghela nafas panjang, pikirnya, kenapa begitu cepat? Tampaknya orok segera akan lahir, tiba-tiba ia merasa sedih, tapi di manakah ayah anak ini ia menggigit ujung bibir dengan giginya yang putih, mungkin ayah anak ini tak akan kembali untuk selamanya bayangan siutok yang tampan dan gagah serta perawakannya yang perkasa tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Situasi dunia persilatan belakangan ini tampaknya mengalami gejolak yang sangat besar. Walaupun sudah lama Ma Opin tak pernah bergerak lagi dalam dunia persilatan, tapi berita dunai persilatan selalu didapatnya dari anak buah toakonya, yakni Leng Co Ama O Kau. Itulah sebabnya dia mengetahui dengan jelas. Siu Sian Seng telah mati, pasan Kiam Kek Liu Hu Beng dan Ching Peng Kiam Song Leng Kong menghilang dari dunia persilatan. Leng Co Ama O Kau dengan membawa tujuh orang dari Jik Kiam Seng Pian telah banyak melakukan pekerjaan yang menggetarkan dunia. Setiap perusahaan Piao Kiok milik Song Leng Kong yang berada di wilayah Kang Lam, bahkan setiap sanak keluarga Ching Peng Kiam telah dibabat mereka sampai punah. Maka Leng Co Ama O Kau pun menjadi pemimpin yang paling berkuasa dalam dunia persilatan dewasa ini. Malah muridnya dengan bangga memberitahukan kepada Ma Opin, Sekarang Tau Ayah betul-betul luar biasa, konon Tau Ayah hendak mendirikan perkumpulan dan akan bersaing dengan perguruan lain, atas semua berita tersebut, Ma Opin hanya mendengarkan dengan hambar. Bukan saja tidak bergirang, malahan merasa agak malu, menyesal dan sedih. Ia benci kepada diri sendiri, kenapa berbuat demikian? Ia benci kakaknya karena perbuatannya yang memalukan. Tapi semua itu cuma dipendam di dalam hati, sebab yang paling dibenci ialah dirinya sendiri. Maka rasa kangennya kepada siutok dan rasa sesalnya pada diri sendiri menciptakan beban batin yang besar baginya, menggerogoti hatinya dan akhirnya ia tak tahan lagi. Dia tak ingin hidup lebih jauh dalam keluarga yang dibencinya. Dia tak ingin berjumpa lagi dengan kakaknya titik. Leng Co Ama O Kau Di tengah malam bersalju itulah Ma Opin kabur dari rumahnya, membedal kudanya kencang-kencang melalui jalan bersalju yang becek, tapi hatinya kosong. Dia tak tahu kemana harus pergi. Kota Heng Chiu pada musim dingin tidak seramai pada musim lain. Perlahan ia menjalankan kudanya keluar kota lewat pintu timur. Seorang gadis cantik melakukan perjalanan seorang diri, tentu saja hal itu memancing perhatian orang. Ada yang menudingnya sambil memuji, ada pula yang berbisik-bisik, estete, coba lihat. Gede amat perut Nona itu, jangan-jangan ia bergendakan di luar tapi baru bicara setengah jalan, kepalanya ditabok orang dengan mata melotot dan berseru, keparat, jangan sembarang bacot. Kau tahu siapakah Nona itu setelah mendengus, sambungnya, dia adik kandung Maoto Aya. Tahu diri sedikit. Berani bicara lagi bisa ku beset kulitmu. Baru saja orang itu marah karena ditabok, mendengar nama Maoto Aya kontan ia ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah katapun dia putar badan dan kabur. Pikiran Maopting waktu itu sangat kalut. Perkataan apapun tak didengar olehnya. Goncangan kuda membuatnya merasa agak mual. Ia memperketat mantelnya. Memandang awan di ufuk timur, ia membedal kudanya lebih cepat. Salju turun amat beras, orang yang berlalu lalang di kota Heng Chiu cukup banyak. Mereka seakan-akan tidak peduli dinginnya cuaca. Mula-mula Maopting keheranan, tapi setelah dipikir lagi ia baru mengerti, ternyata orang-orang itu pulang ke rumah di bawah hujan salju agar bisa berkumpul dengan anak istrinya untuk merayakan tahun baru bersama. Maopting semakin merasa kesepian, dengan sorot metu yang kagum diawasinya orang-orang itu. Sementara para pejalan kaki pun mengawasi si cantik itu dengan sorot metu keheranan. Mendadak Maopting merasakan matanya menjadi silau. Di antara setian banyak orang yang berlalu lalang, tiba-tiba ia melihat suatu pemandangan yang aneh. Dari kejauhan sana muncul dua orang dengan perawakan yang aneh. Mereka sama-sama amat jangkung, tapi yang satu gemuk dan yang lain kurus. Yang gemuk, gemuknya luar biasa, yang kurus pun kurusnya luar biasa. Lebih mengherankan lagi adalah pakaian mereka yang berbunyi gemerincingan. Setelah dekat barulah diketahui bahwa pakaian si gemuk itu adalah buatan dari kepingan tembaga merah, sedang pakaian yang dikenakan si kurus adalah kepingan emas. Maopting keluar rumah pada tengah malam, kini sudah mendekati lohor. Meski tiada sinar matahari, namun cahaya salju yang terpantul pada pakaian mereka membuat orang silau. Apalagi sesudah mengawasi wajah mereka, Maopting bertambah ngeri. Buru-buru ida melengos ke arah lain. Bukan dandanan mereka saja yang aneh, sorot matanya pun sangat tajam, seolah-olah mengandung sesuatu daya pengaruh yang luar biasa. Siapa gerangan mereka Maopting berpikir. Dia dibesarkan dalam keluarga persilatan. Walaupun kufunya terbatas oleh kesehatan badan yang lemah, namun dalam hal ilmu silat dia memiliki pengetahuan yang cukup luas. Tampaknya kung fu kedua orang ini jauh di atas to aku, pikirnya. Tapi lantas teringat kepada siu tok, mungkin setingkat dengan kung fu engkoh tok. Tapi heran, belum pernah ku dengar tentang kedua orang macam begini di daerah Tionggoan. Jangan-jangan mereka datang dari luar lautan Maopting memang beralasan untuk menduga kung fu. Kedua orang itu sangat liai, meski dia baru memandang sekejap saja. Maklumlah benda sebangsa besi dan emas bukan bahan yang dapat menahan udara dingin, oleh karena itu bila mengenakannya di tubuh, tentu akan menambah kedinginan. Padahal waktu musim dingin, orang yang bermantel pun kedinginan dan gemetaran, tapi kedua orang ini memakai beberapa ratus kati kepingan legam yang dibuat sebagai baju tanpa gemetar atau kedinginan. Ditambah lagi bekas telapak kaki mereka di atas permukaan salju tampak rata dan rajin. Semua ini menunjukkan bahwa tenaga dalam mereka benar-benar sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Itulah sebabnya Maopting buru-buru berpaling karena khawatir menimbulkan perhatian kedua orang aneh itu. Apa mau dikata, metu kedua orang itu juga menatap wajah Maopting tanpa berkedip. Nona itu bergidik, mukanya terasa merah. Buru-buru ia larikan kudanya lebih cepat dari situ. Kedua orang aneh itu saling pandang sekejap, tiba-tiba mereka membalik badan dan mengikuti Maopting. Para pejalan kaki lain segera menyingkir jauh-jauh dari situ, tapi diam-diam lantas melirik lagi ke arah mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua orang itu mengikuti di belakang Maopting. Gadis itu tambah tegang, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Dia ingin kabur secepatnya, tapi tak mungkin. Terlalu banyak orang yang berjalan kaki di sekitar situ. Hatinya makin gelisah dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, sampailah di sebuah persimpangan jalan. Arah yang menuju ke jembatan lebih banyak orang yang lalu, sedangkan jalan lain lebih sepi. Maopting berpikir, bisa susah bila mereka mengintil terus di belakangku, Tapi setelah teringat kuda tunggangannya adalah kuda jempolan, dia yakin masih dapat meninggalkan kedua orang itu bila melarikannya dengan kencang. Segera ia melarikan kuda secepatnya ke jalan yang lebih sepi. Semakin cepat kudanya lari, semakin perilambungnya. Terpaksa ia mendekam di punggung kudanya. Beberapa kali kemudian, dia sangka kedua orang itu tentu sudah ditinggalkan jauh-jauh. Tapi begitu ia berpaling, ia bergidik. Ternyata kedua orang aneh itu masih mengikuti di belakangnya dengan tenang. Wajah mereka tetap kaku dingin, muka tidak merah, napas tidak tersengal. Aneh, masa kedua orang ini bisa mengerutkan bumi pikir Maopting terperanjat. Kedua orang itu pun tidak bicara apa-apa, mereka hanya mengikuti terus dengan tenang. Maopting semakin gugup. Tanpa terasa kembali ia berpaling. Tapi begitu beradu pandang dengan mereka, buru-buru ia melengos lagi. Apa tujuan mereka sebenarnya? Jangan-jangan titik berpikir sampai di sini, merah mukanya. Ia tak berani berpikir lebih jauh. Berjalan seorang diri di tengah jalanan yang sepi dengan perut lagi bunting dan kufu tidak tinggi, diam-diam Maopting mengeluh. Ia mulai menyesal, mengapa memilih jalan yang ini, apalagi setelah memandang jauh ke depan ternyata tiada rumah penduduk. Yang ada cuma hutan kecil. Saking gelisah dan cemas hampir saja ia menangis. Ia tahu mustahil bisa melepaskan diri dari intilan kedua orang itu. Perjalanan pun dikendurkan, sementara otaknya berputar mencari akal guna mengatasi persoalan ini. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Kudanya seolah-olah berjalan di atas sawan. Pepohonan dilewati seperti terbang. Belum pernah dia alami keadaan seperti ini. Jangan-jangan aku ditolong oleh dewa untuk meloloskan diri dari cengkeraman kedua orang itu demikian ia berpikir. Tapi pikirannya masih cukup terang. Mustahil bisa terjadi hal begitu. Ia berpikir pula, lantas apa gerangan yang terjadi ia makin heran. Ia ingin tahu kedua orang itu apakah masih mengikut di belakang, tapi kecepatan terlalu luar biasa sehingga tidak jelas untuk memandang ke belakang. Mendadak kepalanya tambah pening. Perutnya makin mual dan akhirnya ia tumpah, menyusul ia pun tak sadarkan diri. Maklumlah ia sedang berbadan dua, tentu saja tak tahan melakukan perjalanan cepat dalam kondisi badan selemah ini. Ketika sadar kembali, ia merasa ada dua tangan sedang meraba dada dan perutnya. Keruan ia malu dan gelisah. Anehnya tempat yang teraba segera terasa hangat dan nyaman. Badan terasa tak bertenaga. Ia coba mengintip. Dilihatnya lelaki gemuk dan kurus itu sedang menundukkan kepala dan memandangnya dengan metel, terpicing. Tangan mereka bergerak terus di atas badannya. Teringat apa akibatnya, ia tambah gelisah. Ia berusaha meronta. Tapi pandangannya kembali jadi gelap dan tak sadarkan diri lagi. Ketika sadar kedua kalinya, keadaan pun tidak berbeda. Ada dua tangan sedang meraba-raba dada dan perutnya. Hal ini membuatnya heran. Aneh, kenapa mereka cuma meraba-raba belaka, memangnya mereka tak mengerti urusan lain. Demikian ia pikir. Teringat hal ini, mukanya menjadi merah. Diam-diam ia mendamprat diri sendiri kenapa bisa berpikir sejauh itu. Tapi kenyataannya memang demikian. Tak bisa menyalahkan dia kalau berpikir ke situ. Ia tak kenal kedua manusia aneh itu. Ia pun tak tahu kenapa mereka menguntip terus di belakangnya dan mengapa melakukan hal semacam ini terhadapnya. Tiba-tiba berkumandang suara bentakan yang dikenalnya, bangsat, tak tahu malu enam jalur cahaya tajam secepat kilat menyerang punggung kedua orang yang sedang meraba tubuh Mauping itu. Gembira sekali Mauping mendengar suara itu. Ia tahu bala bantuan telah tiba. Tapi untuk sesaat tak teringat olehnya siapa gerangan orang itu. Ia hanya tahu orang itu pasti dikenal olehnya, maka legalah hatinya. Siapa tahu kedua orang aneh itu sama sekali tidak berpaling, bergerak pun tidak terang. Terang Mauping cuma mendengar suara gemerincing nyaring, sementara tangan mereka masih meraba di sekujur tangan badannya. Hawa yang tersalur lewat telapak tangan mereka pun kian bertambah panas dan membuat dia merasa nyaman. Kalau bisa ia ingin telapak tangan itu meraba terus di atas badannya. Waktu itu mereka ternyata berada dalam hutan. Menyusul bentakan tadi beberapa titik senjata rahasia lantas menyambar. Sesosok bayangan mendadak menerobos masuk dari luar hutan. Sambil menerjang datang, orang itu membentak. Bangsat, kalian belum mau berhenti. Pedang dengan desing angin tajam lantas menusuk kedua orang itu. Cepat sekali terjangan orang itu. Cahaya pedang yang menyilaukan mat mengancam jalan darah ciang hiat-hiat di belakang kepala si gemuk dan langtai hiat di bawah igasi kurus. Bukan cuma tepat sekali jalan darah diincar, jelas dia adalah seorang jagoan kelas tinggi. Kedua orang aneh itu belum juga berpaling. Tangan si gemuk dan tangan kanan si kurus masih bergerak di sekitar dada dan perut maoping. Sedangkan sisa dua tangan lainnya, si gemuk menggeser tangan kanan ke samping, tahu-tahu menghajar bawah iga penyerang tersebut menyusul kakinya berputar dan menendang jalan darah tingkek hiat di bagian selangkangan. Sedangkan si kurus dengan lima jari yang dipentang akan mencengkeram pedang si penyerang. Penyerang itu terkejut, buru-buru dia melompat mundur, tapi segera ia menubruk maju kembali. Diiringi cahaya pedang ia tabas punggung kedua orang aneh itu. Kedua orang aneh itu mendengus, tangan si kurus mendadak menyempok ke belakang. Baru saja penyerang itu mengayun pedangnya, tahu-tahu senjata tersebut bergetar keras dan terlepas terus mencelat jauh ke sana. Penyergap itu terkejut, pikirnya, ilmu silat apa yang digunakan kedua orang ini seperti diketahui, ruas tulang manusia kebanyakan cuma bisa menekup ke satu arah, tapi tangan si kurus ternyata bisa berputar begitu saja. Kalau tidak menyaksikan sendiri, siapapun tak akan percaya akan kenyataan tersebut. Kung Fu penyergap itu pun hebat, meski kaget bukan berarti ia menjadi kedar. Kening berkerut, tegurnya, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Kedua lelaki aneh itu seperti tidak mendengar teguran itu, tapi Maopting dapat mendengar suara penyerang itu dengan lebih jelas. Dengan girang pikirnya, ah, kiranya si Kling yang datang ia mencoba melirik wajah kedua orang aneh itu. Dilihatnya mereka masih merabai tubuhnya dengan prihatin. Baru saja teringat sesuatu olehnya, tahu-tahu kedua orang aneh itu berdiri tegak dan menari-mari dengan wajah berseri sehingga lempengan logam yang menghiasi tubuh mereka bergemedecingan tiada hentinya. Jago pedang muda itu bernama si Kling, seorang pendekar pedang kenamaan, murid lenggong kiam kek, seorang tokoh butong pai. Walaupun baru beberapa tahun keluar perguruan, namanya sudah tersohor dalam dunia persilatan. Pengalaman menjelajahi dunia kangung tidak sedikit. Tapi demi melihat tingkah laku kedua aneh itu, dia terbelalak heran dan tak tahu apa yang terjadi. Setelah menari sekian lama, tiba-tiba si gemuk mengeluarkan semacam benda dan diperlihatkan kepada Mauping. Sambil mengoceh entah apa yang diucapkan, seperti juga kicauan burung. Mauping masih berbaring di tanah. Sesaat ia belum berani bangun. Meski benci kepada kedua orang aneh itu, tapi setelah melihat benda di tangan si gemuk, tiba-tiba ia menjerit kaget lalu melompat ke udara seperti dilemparkan dengan pegas yang kuat. Lompatan itu paling tidak lebih dari setombak. Dengan tercengang si Kling berpikir, aneh, sejak kapan ilmu meringankan tubuh si Mauping sebagus ini perlu diketahui, melompat ke udara dari posisi berbaring jauh lebih sulit daripada melompat dengan posisi berdiri. Mauping tidak menaruh perhatian akan lompatan sendiri. Begitu turun ke tanah dia berteriak lagi, kembalikan padaku, kembalikan padaku agaknya benda itu amat berharga baginya. Ai, kenapa ia tidak menyapa padaku di angdiam si Kling menghela nafas menyesal. Kedua orang aneh itu sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Mauping. Mereka masih berdiri di situ dengan tersenyum dan memegang sebuah kotak kulit kecil dengan rantai emas yang halus. Sewaktu bergoyang menimbulkan suara gemerincing yang nyaring. Mengikuti goyangan kotak kulit kecil yang tergantung pada rantai emas itu, Meta Mauping juga ikut berputar kian kemari. Si Kling semakin heran, aneh. Apa bagusnya kotak itu? Kenapa ia begitu tertarik melihat air muka Mauping, kedua lelaki kurus dan gemuk itu kembali bercuit-cuit beberapa patah kata yang tidak dimengerti. Wajah mereka semakin kegirangan, sambil tertawa si gemuk lantas mengulur tangannya seperti mau menarik tangan Mauping. Si Kling menjadi besar, bentaknya, bederbah, serahkan nyawamu suatu. Pukulan segera dilancarkan menghajar jalan darah ciang kenghiat di bahu si gemuk. Berubah juga air muka si gemuk. Cepat tangannya ditarik dan diulur pula seperti seekor ular hidup. Mendadak membalik hendak mencengkeram pergelangan tangan si Kling. Si Kling tidak menyangka orang itu bisa menyerang dari posisi demikian. Dalam terkejutnya cepat ia turunkan tangan ke bawah, ujung jari menutup ke atas. Siapa tahu lengan orang itu seperti bisa berputar sesuka hatinya. Dengan lima jari terpentang, tiba-tiba pergelangan tangannya berputar dan mencengkeram pergelangan tangan si Kling dengan cepat luar biasa. Serangan ini bukan cuma cepat saja, juga sangat aneh dan belum pernah dilihat sebelumnya. Sebagai murid lenggong cinjin dari Butong Pai, si Kling punya dasar kungfu yang kuat. Tapi setelah bertemu dengan manusia aneh ini, semua kepandainya tak mampu digunakan. Hanya satu gebrakan saja, ia sudah kena dicengkeram pergelangan tangannya. Dalam kejut dan gusarnya, ia menjadi nekat. Tanpa menghiraukan lengan kanannya, secepat kilat jari tangan kiri menutup kiciat-hiat di punggung orang. Si gemuk seakan-akan tidak merasakan datangnya ancaman. Begitu jari tangan si Kling mengenai tubuhnya, baru dia bergeser ke samping. Si Kling kaget. Baru teringat olehnya, pakaian orang itu terbuat dari logam. Dengan tenaga dalamnya sekarang, mana mungkin menembus lapisan logam itu. Cengkeraman orang itu pada pergelangan tangan si Kling tetap tanpa sepenuh tenaga. Dengan melotot dia mengawasinya dan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti pemuda itu. Kejut dan marah si Kling. Pergelangan tangannya berputar ke atas, maksudnya hendak melepaskan diri dari cengkeraman orang dengan ilmu kimna jilhoat aliran butong pai. Siapa tahu cengkeraman orang itu sekencang tali kulit. Bagaimanapun ia berusaha meronta selalu gagal melepaskan diri. Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benak si Kling. Ia teringat pada cerita gurunya tentang semacam ilmu pukulan sakti yang sudah lama punah di daerah Tionggoan. Ketika ia mengawasi telapak tangan dan kulit badan si gemuk itu, benar juga warnanya putih mulus seperti kemala, di antara putih bersem warna hijau muda. Ia terkejut, teriaknya kepada Maoping, adik Ping, cepat lari. Mereka mahir Hua Kut Sin Kun, pukulan sakti penghancur tulang waktu itu benak Maoping terasa kosong dan tak tahu apa yang sedang dipikirkan. Namun ucapan Hua Kut Sin Kun ibaratnya bunyi guntur menggelegar dan membuatnya sadar dari lamunannya. Sekalipun kufunya tidak terlalu tinggi, tapi Hua Kut Sin Kun cukup diketahuinya. Konon pada beberapa puluh tahun yang lalu, dalam dunia persilatan muncul seorang tokoh persilatan yang sangat liai bernama Hietian Koyan, si wale tunggal dari Hietian. Jarang ada orang yang tahu akan jejaknya. Meski hanya beberapa tahun berkelana dalam dunia persilatan, tapi namanya sudah sangat menonjol. Ia pernah mengalahkan 27 orang Chiang Bun Jin dari berbagai perguruan dalam dunia persilatan dengan bertangan kosong. Setiap orang tak pernah bisa melawan lebih 10 gebrakannya. Kehebatannya ketika itu sangat menggetarkan dunia. Dalam sejarah persilatan sekian ratus tahun lamanya, tak seorang jago pun yang bisa melampaui prestasinya itu. Ilmu pukulan yang digunakan Hietian Koyan ketika itu tak lain adalah Hua Kut Sin Kun. Sejak Hietian Koyan mengasingkan diri, tak seorang pun dalam dunia persilatan yang mahir mempergunakan ilmu pukulan sakti itu. Tapi selama puluhan tahun ini orang tetap ngeri bila menyinggung pukulan Hua Kut Sin Kun. Tak heran Maopting menjadi terperanjat setelah mendengar Sikling menyebut ilmu pukulan tersebut. Setelah melengong sejenak, ia mengawasi sekejap kedua orang aneh itu, lalu dengan terkejut bercampur heran, pikirnya, benarkah ilmu pukulan yang digunakan kedua orang aneh ini adalah Hua Kut Sin Kun. Tiba-tiba terdengar Sikling bersuara tertahan, tubuhnya segera terkulai ke tanah. Maopting tak sempat berpikir banyak lagi. Sikling roboh demi membelanya. Tentu saja ia tak mau pergi dengan begitu saja, apalagi kotak kecil kulit itu masih berada di tangan lawan. Sambil menggigit bibir, pikirnya, sekalipun jiwaku akan melayang, kotak tersebut harus kurampas kembali. Tapi ia pun cukup memaklumi tarap kungfu sendiri. Mustahil ia sanggup melawan kedua orang aneh itu. Dahinya berkerut. Dalam keadaan begini ia merasa tak punya pilihan lagi. Dalam pada itu, kedua orang aneh itu tidak lagi menengok Sikling yang tergeletak di tanah. Perhatian mereka tertuju sepenuhnya kepada maopting kotak kecil di tangan si kurus digerakan semakin cepat. Suara gemerincing yang ditimbulkan kotak itu pun semakin nyaring. Tampaknya si gemuk tahu lawan tak paham bahasanya. Ia garuk-garuk kepala yang tidak gatal dan berulang berusaha memberi kode tangan. Meski maopting gadis pintar, sayang dia lagi bingung oleh suasana yang dihadapinya. Ia tak dapat menerima makna isyarat tangan di gemuk itu. Tiba-tiba ia tertawa kepada si kurus, cepat si kurus pun balas tertawa. Siapan sangka tertawanya itu sengaja digunakannya untuk memencarkan perhatian orang. Menyusul tertawanya, secepat anak panah yang terlepas dari busurnya ia menerjang maju dan hendak merampas kotak kulit yang berada di tangan si kurus. Agaknya si kurus tidak berjaga. Tangannya sama sekali tidak bergerak. Ketika tangannya menyentuh kotak kulit itu, maopting sangat girang. Sambil menarik dia menyurut mundur ke belakang. Kotak kulit itu sudah berhasil dirampasnya. Setelah membalik badan segera ia mencari peluang untuk kabur. Dalam keadaan demikian si kling pun dilupakannya. Siapa sangka sedikit merunduk saja, pandangannya menjadi kabur. Tahu-tahu si kurus dengan wajah yang sukar diraba perasaannya telah berdiri di hadapannya. Sedangkan ujung rantai sebelah lain pada kotak kulit itu masih berada di tangan si kurus. Keruan perasaan maopting kaget sekali. Tak tersangka ilmu meringankan tubuh si kurus sedemikian hebatnya. Sementara itu si gemuk juga menyusul datang. Tidak kelihatan kakinya bergeser, tahu-tahu tubuhnya meluncur tiba di hadapannya. Malah kepingan logam di badannya sama sekali tidak mengeluarkan suara apa-apa. Setibanya di depan maopting, kembali ia mengucapkan kata-kata yang sukar dimengerti. Tentu saja nona itu cuma berdiri dengan bingung. Terbukti sekarang ilmu meringankan tubuh orang itu berlipat kali di atasnya. Kungfunya tak perlu dikatakan lagi. Bertarung tak bisa menang, mau kabur tak bisa lolos, apakah dia harus pasrah nasib tanpa melawan? Dari takut ia menjadi sedih juga. Sudah setumpuk kata diucapkan si gemuk, tapi sama sekali tidak mendatangkan hasil apa-apa. Si kurus berkerut kening sambil termenung. Mendadak ia memegang kepalanya dan menjulurkan tangannya yang kurus seperti cakar burung tapi putih mulus itu sambil menuding ke kotak kulit di tangan maopting, lalu menuding pula ke leher si nona. Habis itu dia mengawasi dia seperti menunggu jawaban. Sikap ini makin membingungkan maopting. Timbul perasaan ingin tahu dalam hatinya, pikirnya, sebenarnya apa kehendak kedua orang ini tanpa terasa dia menunduk kepala dan memandang ke leher sendiri. Tapi begitu ia tundukkan kepala, hampir saja dia menjerit. Ternyata pada lehernya masih terkalung sebuah kotak kulit yang bentuknya persis seperti benda yang direbutkan tadi. Ia membuka tangan dan memandang kotak kecil rampasan itu. Pelbagai kecurigaan muncul dalam hatinya, pikirnya, ah, kiranya kotak kulit si kurus itu bukan miliku, tapi mereka mendapatkannya dari mana? Mungkinkah kedua orang ini mempunyai hubungan yang ngerat dengan dia? Aneh benar, dari mana datangnya mereka berdua? Kenapa mereka terus-menerus merecoki diriku? Makin dipikir semakin bingung, untuk sesaat ia termangu-mangu. Tanpa terasa kenangan lama terlintas kembali dalam benaknya. Bayangan tubuh kedua orang aneh itu serasa makin kabur, sedang wajah siutok yang tampan terbayang kembali di depan mata. Ia masih ingat, ketika siutok hendak pergi meninggalkannya dengan sedih, ia sendiri merasa menyesal dan malu pada diri sendiri. Siutok mengira dia sedih karena hendak ditinggalkan, maka anak muda itu mengeluarkan sebuah kotak kulit kecil dan diberikan kepadanya, bahkan berpesan bahwa benda itu merupakan benda paling berharga baginya karena penuh dengan kenangan. Gadis itu dapat menangkap keseriusannya waktu itu. Sejak itu, setiap saat kotak kulit itu tak pernah berpisah darinya. Setiap kali teringat pada siutok, teringat utangnya atas cinta siutok, ia lantas mengeluarkan kotak itu, menatapnya dengan tenang dan memainkannya, mengenangkan kejadian masa silam. Itulah sebabnya ia menjadi gelisah ketika mengetahui kotak kulit itu berada di tangan orang lain, tentu saja semua itu dikarenakan oleh rasa cintanya kepada siutok yang mendalam. Tapi setelah ia menemukan kotak kulit miliknya masih berada di lehernya, ia menjadi terkejut lagi. Kenapa keuda orang aneh ini pun memiliki kotak kulit serupa dengan miliknya? Apakah antara mereka dengan siutok ada hubungan yang akrab? Lantas apa pula tujuan mereka bersikap demikian kepadanya? Dengan perbagai kecurigaan memenuhi benaknya, sekali lagi Maoping mendengarkan kepala. Waktu itu kedua manusia aneh itu sedang memandanginya dengan tertawa. Rasa ngeri dan takutnya terhadap kedua orang aneh itu mulai hilang. Meski demikian, ia tak tahu bagaimana caranya mengutarakan suara hatinya itu. Perbedaan bahasa untuk pertama kalinya dirasakan menyulitkan dirinya. Ia berpikir, berhadapan dengan mereka aku seperti berkumpul dengan orang-orang bisu mendadak satu ingatan terlintas dalam benaknya. Sekalipun orang bisukan juga bisa mengutarakan isi hatinya. Meski ucapanku tidak dimengerti, masa tulisan tidak mereka pahami wajahnya lantas berseri, karena ia telah menemukan satu care terbaik untuk mengatasi kesulitan ini. Tentu saja kedua orang aneh itu pun bisa menangkap perubahan mimik wajah si Nona. Si Gemuk segera berpaling dan mengucapkan beberapa patah kata kepada si Kurus. Meski Ma Ok Ping tidak mengerti apa yang diucapkan, tapi dari nada suara mereka bisa diketahui kedua orang aneh itu pun merasa gembira. Ia lantas berjongkok dan menggunakan kukunya yang tidak terlalu panjang untuk menulis huruf siutok di atas tanah. Melihat kelakuannya itu, kedua orang aneh itu pun ikut berjongkok. Pakaian logam mereka ikut berbunyi gemerincing. Mereka mengawasi sekejap huruf siutok di atas tanah itu. Tiba-tiba mereka melompat bangun dan manggut-manggut. Meski kukunya lihai, mukanya agak bengis dan seram, tapi sikapnya sekarang tak ubahnya seperti anak kecil yang pulos. Ma Ok Ping tersenyum, sekarang dia tahu kedua orang ini pasti mempunyai hubungan yang erat dengan siutok. Malah dia yakin mereka bukan orang tionggoan. Kedatangan mereka kemari pasti untuk mencari siutok. Tapi bagaimana dengan siutok sendiri? Rasa sedih segera timbul dalam hatinya. Kalau pada hari biasa waktu pikirannya sedang jernih, tentu dia akan segera mengetahui bukan saja kedua orang itu tidak memahami perkataannya, bahkan huruf yang ditulis pun tidak begitu dipahami. Hal ini diketahui dari sikap mereka yang harus mengamati huruf siutok sampai sekian lamanya. Tapi sayang perasaannya ketika itu sedang gundah. Ia sama sekali tidak menaruh perhatian sejauh itu. Maka ia pun berharap agar kedua orang ini bisa menulis beberapa huruf untuk menyingkap tabir yang membingungkannya. Demikianlah, setelah bergembira sekian lamanya, kedua orang aneh itu kembali berjongkok dan angguk-angguk kepala kepada Maopting sambil tersenyum. Mereka menunjukkan sikap yang akrab sekali, lalu mengawasi tangan Maopting seakan-akan menunggu ia menulis lagi. Tapi Maopting sendiri justru sedang menunggu mereka menulis. Jadinya mereka bertiga hanya sama-sama berjongkok sambil saling pandang, tapi kedua pihak sama-sama tak tahu apa yang diinginkan pihak lawan. Cuma mati saja yang berbelalak lebar. Tentu saja Maopting tidak kenal asal-usul kedua orang aneh ini, bahkan dalam dunia persilatan dewasa ini pun, tidak banyak yang mengetahui asal-usul mereka berdua. Meski setelah menyaksikan gaya ilmu pukulan mereka, semua orang hanya bisa menduga mereka pasti ada hubungan yang ngerat dengan Hei Tian Koyan. Hei Tian Koyan sendiri masih merupakan teka-teki. Pada hakikatnya tiada orang yang mengetahui akan asal-usulnya dan kemana perginya. Siapapun tidak tahu dia ada hubungan dengan kedua manusia aneh ini. Bahkan dengan tokoh paling aneh dewasa ini, Siu Sian Seng, juga mempunyai hubungan yang ngerat sekali. Sejarah kehidupan Siu Tok yang tiga puluhan tahun yang singkat dan penuh aneka ragam itu selain persoalan-persoalan yang telah diketahui orang, masih ada lebih banyak LD masalah yang tak diketahui orang lain. Ia pernah jauh mengarungi samudera dan tiba di sebuah pulau terasing dan berkenalan dengan banyak sekali jago persilatan yang telah dianggap mati oleh orang lain. Salah seorang di antaranya tak lain ialah naga di antar manusia, Hei Tian Koyan. Para bulim Chiampo atau tokoh Angkatan Tua Dunia Persilatan itu kebanyakan karena menghadapi kesulitan yang tak terpecahkan atau sudah bosan hidup di keramaian dunia, akhirnya mereka diundang Hei Tian Koyan untuk berdiam di pulau kecil itu dan melewatkan penghidupan tenang bagai malaikat dewata. Ketika tanpa sengaja Siutop tiba di pulau terpencil itu, dia segera merasakan kufu sendiri yang dianggap jagoan nomor wahid dalam dunia persilatan ternyata sama sekali bukan apa-apa bila dibandingkan dengan para tokoh silat dalam pengasingan itu. Sebagai seorang anggota dunia persilatan, setelah menemui kesempatan sebaik ini, tentu saja tak terlukiskan rasa gembiranya. Siutop minta tinggal di pulau kecil itu untuk mempelajari sejumlah kufu yang pernah didengar tapi belum pernah dilihatnya itu. Tapi Hei Tian Koyan yang usianya sudah mencapai seratus tahun lebih dan masih memiliki semangat besar itu berkata kepadanya, setiap orang yang tinggal di sini harus mengangkat sumpah untuk tidak meninggalkan pulau ini lagi, sanggupkah kau melakukannya mendengar perkataan ini, Siutop menjadi bungkam dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Waktu itu usianya baru mencapai angka dua puluhan. Inilah masa yang terindah dalam kehidupan manusia. Ia merasa tak ada harganya untuk mengorbankan penghidupannya demi ilmu silat, sebab sekalipun berhasil mempelajari kufu yang maha tinggi, apapula yang bisa dilakukan di pulau terpencil seperti itu. Keadaan ini serupa dengan orang yang bersedia memberikan kekayaan yang tak terhitung banyaknya untukmu, tapi kau dilarang meninggalkan rumahnya barang selangkah pun. Sudah barang tentu sukar bagimu menyanggupi permintaannya itu. Suara hatinya itu tentu saja bisa dipahami oleh Hietian Koyan. Maka sambil tertawa katanya pula, tak perlu rikuh, bila aku berusia seperti kau, aku pun takkan melakukannya, persaaraan yang paling berharga bagi umat manusia adalah rasa simpatik dan saling pengertian antara sesamanya. Selama hidup Siutok enggan tunduk kepada orang lain, tapi terhadap tokoh sakti di luar samudera ini, ia betul-betul takluk. Sebaliknya Hietian Koyan sendiri pun sangat mengagumi pemuda ini, meski usia mereka berbeda hampir 60 tahun, namun mereka toh menjadi sahabat karib. Siutok diizinkan berdiam selama satu bulan lebih di pulau terpencil itu. Dalam waktu satu bulan ini, sekalipun Hietian Koyan tak pernah membicarakan soal ilmu silat, namun secara lamat-lamat ia membeber rahasia tenaga dalamnya dalam setiap pembicaraan. Dengan kecerdasan Siutok, tentu saja tak sulit untuk menangkap rahasia itu. Tak heran kalau dia berhasil menguasai inti sariban Liu Kui Chong yang menggetarkan dunia persilatan itu. Setiap orang yang tinggal di pulau terpencil itu selalu menyimpan sebuah kotak kulit kecil. Apa isinya tak seorang pun yang pernah membukanya. Sebelum Siutok berangkat meninggalkan tempat itu, Hietian Koyan memberi sebuah kotak kepadanya sambil berpesan bahwa kotak kulit itu mungkin akan banyak membantunya. Bila keadaan tidak terlalu berbahaya jangan sekali-kali kotak itu dibukan. Sesaat sebelum Siutok naik ke atas perahunya, Hietian Koyan kembali berpesa, Bila kau sudah bosan dengan kehidupan dunia persilatan, setiap saat kau boleh datang kemari, sambil menghelana pasia menambahkan, baik aku ada di sini atau tidak, tempat ini selalu akan menyambut kedatanganmu. Dari ucapan tersebut ia seakan-akan memberitahu bahwa ajalnya sudah makin mendekat. Dengan perasaan ibadah berat, Siutok pun mohon diri. Gunung lima jari atau gocisan di pulau Helem, Hainan, terhitung pula salah satu tempat kelahiran jago-jago pedang ternama. Ilmu pedang aliran Helem Kiyampai mengutamakan gerakan yang keci dan ganas. Meski berbeda dengan aliran silat di daratan Tionggoan, tapi sejak dulu sumber ilmu pedang adalah satu meski kera mempelajarinya berbeda. Kedua manusia aneh berbaju lapisan tembaga dan emas ini sesungguhnya adalah jago-jago lihai Helem Kiyampai. Meski mereka tak pernah meninggalkan wilayah laut selatan, namun ilmu pedangnya memang luar biasa. Watak mereka pun sangat aneh. Waktu berada di Helem itu dulu, kera kerja mereka sudah terkenal nyentrik. Siapa tahu mendadak jejak mereka lenyap tak berbekas. Tentu saja semua orang merasa heran, sebab kedua orang ini tak mungkin mengasingkan diri, sedang di daratan Tionggoan juga tak terdengar jejak mereka. Sudah barang tentu orang tak tahu mereka berdua telah diajak Hei Tian Koyan untuk bermukim di pulau terpencil itu sambil memperdalam ilmu silatnya, karena Hei Tian Koyan yang wataknya memang sangat aneh itu menaruh perhatian besar terhadap mereka berdua. Selama Siutok berada di pulau terpencil itu dulu, hubungannya dengan kedua orang aneh ini sangat akrab. Jodoh orang memang sangat aneh. Padahal biasanya baik Siutok maupun kedua orang ini berwata angkuh dan suka menyendiri, tapi setelah bertemu entah mengapa hubungan mereka menjadi akrab sekali. Kedua orang aneh ini adalah Saudara Misan. Si gemuk bernama Tiaki, sedang yang kurus bernama Poa Chiyan. Setelah tinggal selama 10 tahun lebih di pulau terpencil itu, akhirnya mereka tak tahan menghadapi kesepian di pulau itu. Diam-diam mereka pun ngeluyur pergi. Pertama hal ini disebabkan watak mereka memang enggan kesepian, kedua mereka pun belum mencapai tingkatan yang memandang kosong segala apa di dunia ini, terutama setelah banyak mendengar cerita dari Siutok tentang aneka ragam persoalan di dunia persilatan dan keindahan alam di walayah Kanglam. Semua ini membuat hati mereka tergelitik. Segera mereka berangkat menuju ke Kanglam. Mereka tidak pernah menginjak daratan, mereka merasa asing terhadap segala sesuatunya. Dan-danan mereka yang aneh pun menimbulkan perhatian orang, serta merta teringat oleh mereka untuk mencari sahabat. Sedang satu-satunya sahabat mereka dalam dunia persilatan hanya Siutok. Itulah sebabnya mereka menjadi girang setengah mati demi melihat kotak kulit kecil yang dikenakan Maoping itu, sebab penyelidikan mereka terhadap jejak Siutok sama sekali belum mendatangkan hasil. Matelumlah, dengan dandanan mereka yang serba aneh, apalagi orang yang dicari adalah Siutok, sudah barang tentu orang lain enggan memberitahukan kejadian yang sesungguhnya kepada mereka. Dan sekarang mereka menggunakan bahasa daerah yang aneh untuk mencari keterangan, tentu saja Maoping tidak paham maksud mereka. Bahasa yang tak lancar gampang menimbulkan salah paham, maka usaha mereka mengurut tubuh Maoping dengan tenaga dalam pun menimbulkan salah sangka nona itu sebagai suatu penghinaan. Setelah menggunakan berbagai jalan dan kera, akhirnya mereka bisa juga membuat Maoping sedikit memahami hubungan mereka dengan Siutok. Dengan sedih Maoping segera menulis huruf telah mati di bawah tulisan Siutok tadi. Melihat itu, mencorong terang sinar Matel, Tiaki dan Poacian. Sambil meraung mereka memburu maju dan menangkap lengan Maoping dan mengajukan serentetan pertanyaan yang tidak dimengerti. Karena kedua lengannya dicengkeram, Maoping merasa kesakitan. Air matanya jatuh bercucuran, tapi ia menangis bukan lantaran berduka melainkan merasa girang. Matelumlah, sejak Siutok, tak seorang pun yang memperlihatkan rasa sedih karena kematian Siutok. Sedang ia sendiri pun menitikan air mati secara bersembunyi bila terkenang pada kematian kekasihnya. Ia terpaksa berbuat demikian sebab setiap orang yang ditemuinya adalah musuh Siutok. Tapi sekarang ia telah bertemu dengan sahabat sejati Siutok, saking terharu dan gembiranya ia sampai melelahkan Iarmete, sebab luapan rasa gembiranya ketika mengetahui Siutok masih mempunyai kawan sejati. Tiaki dan Poacian tampak cemas, mereka bertanya, apa yang penyebabnya kematian Siutok? Apakah dibunuh orang? Siapa musuhnya sayang Maoping tidak paham pertanyaan mereka. Sekalipun mengerti, bagaimana caranya memberitahukan? Padahal musuh besar Siutok tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Walaupun Tiaki dan Poacian adalah manusia aneh, namun mereka pun penuh perasaan. Namun tetap sulit untuk mengutarakan maksudnya mereka hanya dengan memegang lengan Maoping sambil menggoyangkannya berulang kali. Tiba-tiba cahaya pedang berkelebat dan menebas jalan darah Hian Cuhiat di sisi telinga Tiaki. Waktu itu mereka berdua sedang memusatkan perhatian atas musibah yang menimpas Siutok, terhadap sambaran pedang itu boleh dibilang tidak peduli. Ditambah lagi sambaran pedang itu datangnya cepat sekali, jelas sulit untuk menghindar bagi si gemuk. Hawa pedang mendesing di udara, tampaknya telinga kanan Tiaki akan terkelupas. Apa maksud tujuan kedatangan Tianqi dan Poacian? Apa yang akan mereka lakukan terhadap Maoping? Dapatkah Maokau dan begundanya hidup tenteram setelah memaksa Song Lengkong dan Liu Hu Beng kabur dari Tionggoan? Intrik apa pula yang sedang disiapkannya?